Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di revinando channel guys oke teman-teman langsung saja di kesempatan video kali ini aku berbagi lagi ya inspirasi ke kalian semuanya tuh di bawah itu ada angringan dan ini konsepnya itu outdoor ya ini nama angringannya itu angringan apa itu angringan ushingnya jadi ini lokasinya ada di jantung kota ada tempat berada di kota banyuangi ya teman-teman dan konsep ini outdoor tapi meskipun outdoor ya itu teman-teman tetap harus ada yang pakai atap gitu ya untuk keamanan ketika hujan oke teman-teman langsung saja simak videonya sampai habis ini ya teman-teman kebetulan ini juga pas lagi hujan tapi gak apa-apa lah teman-teman tuh nama angringannya menggunakan neon box disini karena memang menyesuaikan karena disini lokasi kota ya teman-teman jadi ya kita ya bisa menyelesaikan lah antara desa dan kota ini lokasinya berada di kota banyuangi dan konsepnya disini teman-teman ini outdoor cuma outdoornya disini masih ada apa itu pepohonan jadi sangat sadu sekali teman-teman dan ini ada di bawah ini ya tapi ini apa lokasinya tuh turun ya jadi ketika teman-teman baru datang di lokasinya posisi agak ke bawah kayak gini jadi ini konsepnya sangat simpel sekali tapi ya ekstetik gitu ya teman-teman dilihat tuh enak adem karena apa teman-teman disini hanya membutuhkan atap yang di atas itu tok teman-teman ya untuk disana itu dinding kemudian di atasnya itu ditambahi banner gitu ya itu banner sebenarnya di belakang tuh kosong jadi untuk menutupi kekosongan diisi dengan nama angkringannya itu angkringan OC gitu dan mejanya bisa teman-teman cek disini apa itu seperti ini ya simpel kayak gini ini juga ada dan untuk mempercantik memanfaatkan pohon yang ada untuk dikasih lampu kayak gini ini lampu-lampunya ini lampu cafe harus tetap ada ya teman-teman untuk menambah daya tarik ketika kita lagi makan nah ini kita sama istri lagi nungguin pesanan kita dan ini lokasinya teman-teman kurang lebih kalau di total ini ada kalau 10 meteran kalau enggak 9 meter antara sana dan sana ini jadi ya gini teman-teman untuk penutup di sebelah sana menggunakan kering sana juga menggunakan kering jadi langsung ketika lihat dari apa sana itu langsung kelihatan jalan kayak gitu nah langsung saja kita oh ya untuk ya mejanya kita tata kayak gini aja teman-teman ya penataannya tuh ya lurus kayak gitu anda lapar nah ini juga ditata bakunya rata kayak gini teman-teman jadi bisa untuk bersama keluarga bisa juga bersama teman-teman nongrong kayak gitu dan ada beberapa kursi disini teman-teman yang jelas juga ada chest-chestan jangan lupa juga dan untuk tempat pelayanan ini anggaplah meja bar teman-teman ini menggunakan rombong dari kayu teman-teman ya rombongnya sangat unik sekali bisa teman-teman cek dan untuk di depan sini juga ada anunya ya teman-teman ada apa itu tambahan meja untuk naruh ini jadi disini juga menjual nasi bakar dan kosepah nasi bakar disini tadi ini biasa ya ada yang nasi kurih ada yang biasa dan nanti bisa nambah sambal gini teman-teman yang pengen sambal ini bisa nambah disini guys dan untuk wadah angringannya ini ada tutupnya gini ya untuk menjaga kehigenisan ini sudah habis jam segini teman-teman karena sudah ada pesanan tadi kata emasnya nah itu ada telur ada usus dan ini aneka sosis teman-teman nah ada juga disini donat dan juga mie ya disini menu nya teman-teman ya ini menu nya lengkap silahkan saja baca ya gak usah aku baca satu persatu dan juga sekaligus harga disini jadi tetap di pojok ini ya posisinya guys untuk meja barnya meja pelayanannya disana juga ada kompor sebelah sini sana tuh ya pojok sana teman-teman bisa teman-teman cek jadi untuk pembakaran ini menggunakan kompor listrik eh kompor gas ya alat pemanggang kayak gitu guys ya jadi tuh dan diatasnya ini ada tempat salon tidak lupa ya untuk mengiringi nuansa suasana ini penting yang namanya musik ini penting untuk teman-teman yang mau buka usaha angkringan warung kopi gede kopi ataupun kopi shop kayak gitu baik teman-teman jadi itu dulu untuk desainnya karena ini ya gak ada apa desain-desain khusus tapi modelnya tuh outdoor tinggal teman-teman apa ini usaha atap ini yang menggunakan apa ini namanya kalau volume atau apa ini bisa teman-teman terserah dan ini lebih awet kalau pakai ginian untuk yang di depan sana outdoor tapi kalau hujan ini minnya ya kelemahannya kalau hujan yang gak bisa dipakai tapi teman-teman masih ada yang di dalam karena menggunakan atap jadi meskipun teman-teman punya konsiapan outdoor tetap harus dikasih ini ya untuk keamanan ketika hujan baik teman-teman semoga dengan video ini bisa memberikan inspirasi tambahan buat kalian yang pengen juga punya usaha angkringan di rumah semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye